selamat datang di channel jiratua kali ini saya mau berbagi tentang cara mengambil biji buah stroberi untuk kita tanam berbeda dengan kebanyakan buah-buah lain, biji buah stroberi ini gak ada di dalam buah ya, tapi terdapat di kulit-kulitnya nih ini titik-titiknya ini ini adalah bijinya, yang mirip dengan komedo kita bisa mengambilnya ini dengan cara dicongkel satu-satu ya, dengan tangan juga bisa sih, satu-dua masih rontok ya, tuh, begini-gini ini bisa rontok nih bijinya tapi gak semuanya ya kalau pengen lebih teliti ya pakai gini-gini ini ambilin satu-satu ini bijinya kecil banget ya kayak gini kurang jelas ya seperti ini bijinya ini agak lama kalau kita pakai congkel di satu-satu nah, biar lebih cepat kita bisa pakai kita sayat aja kulitnya cara nyayatnya biasa pakai pisau ini kita langsung sayat ya buat ambil bijinya nah, segini aja tipis-tipis aja lalu kita taruh di sini lapisan kardus lapisan kardus ini biar dia cepat kering ya sebetulnya bisa pakai tisu tapi tisu itu rapuh banget jadi nanti gampang robek kalau kardus lebih kuat kita ambil bijinya di sini selamat menikmati ini mirip bijinya ini mirip komedo 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 kalau udah semua kulit ini udah kita kupas gini kita tinggal keringkan ya dengan cara dijemur aja jemur di bawah sinar matahari ini kita jemur ya jemur di sini biarkan sampai kering nah, setelah bijinya kering seperti ini ini bisa kita simpan atau bisa kita langsung taruh di piring gini di pipil ini langsung rontok dia tuh pipil-pipilnya lebih mudah ya nanti kulitnya nempel di kertas bijinya akan rontok gini-gini aja udah rontok dia udah kering lebih mudah ya ini teman-teman yang mau berkebun skala hobi ya buat di pekarangan gitu jadi gak perlu beli bibit kadang susah kita cari bijinya pakai aja buahnya gitu yang udah-udah agak-agak bonyok jangan dibuang tapi diambil aja bijinya ini banyak bijinya tuh begini aja pada rontok ini bisa langsung disemai bisa tapi kalau belum ada mood buat buru-buru ya bisa disimpan gampang banget kan ambilnya kita dapetin ratusan nih dari satu buah strawberry bisa dapet ratusan benih bibir dia otomatis kulitnya nempel bijinya rontok gampang banget kan nah ini dia buat teman-teman yang mau berkebun nah ini cara gini bisa dipakai buat mengehemat biaya beli bibit kita pakai buahnya aja yang udah-udah agak rusak demikian cara gampang mengambil biji strawberry selamat berkebun selamat berkebun